Gejala kekurangan vitamin D Kalau kamu sering lihat konten Pasti dikatakan Mudah capek, lemes Kemudian mudah lupa Kemudian nyeri Pegel di otot sama di sendi Kemudian ada tambahan Mudah rontok rambutnya Tapi apakah Gejala-gejala itu khas untuk Kekurangan vitamin D Ya tentunya tidak Bahkan kalau kamu browsing Gejala kekurangan vitamin C Kemudian gejala kekurangan Lihat besi atau asam folat Mungkin kekurangan vitamin B Gejalanya apa Kamu lihat di konten atau di internet Gejalanya akan mirip-mirip Karena itu gejala umum Yang ada Yang disebabkan oleh banyak faktor Sama dengan ketika kamu Kurang kekurangan juga Kurang tidur Kurang istirahat Bahkan mungkin sama dengan gejala Kurang duit Ya Kurang kasih sayang itu Hampir sama Orang namanya kekurangan kok Tapi kan kamu gak bisa Menghubungkan langsung Bahwa kurang vitamin D itu Secara Apa Patologis itu Itu akan menyebabkan Nyeri sendi langsung Tidak bisa Tidak Terus menyebabkan lemes Secara langsung Tidak Jadi lemes Apa Gambang capek Nyeri sendi Itu gabungan Dari banyak faktor Ya Banyak faktor tadi Tidak Terus Kamu Lompat ke kesimpulan Bahwa kekurangan vitamin D doang Ya tidak Apalagi kamu kan belum cek Tapi pada kenyataannya Kamu sudah minum vitamin D Dan gejalannya masih aja Ada kan Berarti penyebabnya Bukan karena kekurangan vitamin D Ya Mungkin yang lain tadi Kurang tidur Ya Apa Kurang istirahat Terus Kurang bobo Dan mungkin Berlebihan dalam hal yang lain Mungkin terlalu banyak Mbungku Akibatnya ini Pegel-pegel Linu-linu Ya jadi Kalau kamu melihat konten Banyak konten itu Pasti akan Dinarasikan Dikatakan bahwa Kita itu serba kekurangan Ya Enggak Jarang konten menyatakan Oh gejala kelebihan Vitamin ini Gejala kelebihan Makan Gejala Kelebihan uang Enggak ada Pasti selalu yang dikatakan Di konten itu Akan gejala kekurangan Kekurangan Ya Termasuk Kita kan ada di dalam Lautan iklan Bukan ikan loh ya Iklan Itu akan dinarasikan Kurang putih Kurang cantik Kurang sukses Kurang mordis Dan lain-lain Kita akan dinyatakan Selalu kurang gitu loh Ya sebenarnya yang kurang itu Kurangnya Akal sehat Kita bekerja Ya Jadi coba Sederhana Kalau kamu Menghubung-hubungan Gejala yang ada Di konten Dengan dirimu Kamu akan sering Menyamah-nyamahkan Tapi coba Kamu tes Kamu tanya Ke teman-temanmu Ya Apakah temanmu Juga mengalami Seperti itu Ya Terus kemudian Tanya ke Orang tua Bapak ibu di kampung Atau kakek nenek Mbah Kamu punya gejala ini Enggak Kayak gitu Kalau mereka bilang Tidak Berarti mereka Enggak kurangan Vitamin D kan Atau Enggak kurangan Vitamin yang lain kan Pasti mereka bilang Aku enggak tahu Vitamin itu apa Kondok Kayak gitu Aku Ya hidup ya Kayak gini aja Makan seadanya Pikiran juga Seadanya Enggak terlalu cemas Enggak terlalu khawatir Mereka Gitu loh Ya Jadi mereka Yang tidak ada Keluhan Tidak ada gejala Kamu bandingin Dengan yang ada gejala Dan yang ada gejala Misalnya temanmu Juga sakit Yang sama seperti kamu Lemes Gambang Capek Linu-linu Ya Tanyakan juga Apakah kekurangan yang lain Kekurangan jam tidur Kekurangan istirahat Ya Stres Semas Itu ada enggak Kalau iya Berarti Jangan langsung Lompat pada kesimpulan Ya kamu Akhirnya boros Baca ini Kamu beli itu Katanya Gejala ini Kurang ini Kamu beli itu Tiap hari Kamu akan beli 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 Dan beli Ya jadi Solusi yang terbaik Untuk kesehatan itu Bukan membeli Tapi Mengurangi Ya Mengurangi stres Mengurangi capek Ya Mengurangi makan Dan lain-lain Bukannya malah menambah Dengan sesuatu-sesuatu Yang Hanya berdasarkan katanya Itu loh Ya Terima kasih telah menambah Terima kasih telah menambah Terima kasih telah menambah